Intro Halo pemirsa kitab mawas diri dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Perkembangan keris dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Surutnya pembuatan keris tak sebatas oleh pola pewarisan yang tertutup ini taluput dari datangnya kapitalisme Menurut perspektif barat pembuatan senjata khususnya pada orang-orang timur dengan porsi utama segi estetika adalah salah satu pemenuhan kebutuhan manusia yaitu pamer sungguh sebuah pandangan yang ganjil pembuatan senjata atau keris memakan proses panjang dan teknik-teknik khusus setelah itu keris juga mengandung makna-makna filosofis dan simbolis dari setiap lekuknya dalam banyak kebudayaan di Nusantara ia dianggap sebagai integral dari pemiliknya misalnya bagi orang-orang Bugis Makassar Bima keris dianggap sebagai pengganti dari rusuk sebelah kiri yang hilang pamor keris bahkan senjata yang berpamor tidak pernah ada dalam sejarah India bentuk senjata yang menyerupai keris pun tidak pernah dijumpai di negeri itu dalam kitab Mahabharata dan Ramayana yang ditulis pujenggai India tidak ditemukan satupun senjata yang bernama keris jenis senjata yang ada dalam buku epos agama Hindu itu adalah gendawa dan panahnya gada, pedang, dan cakra tetapi tidak keris keris baru dijumpai setelah kedua cerita itu diadaptasi oleh orang Jawa dan menjadi cerita wayang beberapa buku yang ditulis orang Barat menyebutkan bahwa di Persia atau Iran dulu juga pernah ada pembuatan senjata berpamor yang serupa dengan keris yang ada di Indonesia ini pun keliru beberapa jenis senjata kuno buatan Persia memang dihiasi dengan semacam lukisan atau kaligrafi pada permukaan pilahnya namun penerapan teknik hiasan itu beda benar dengan pamor teknik menghias gambar pada permukaan yang dilakukan pilah senjata yang dilakukan di Iran adalah dengan menggores permukaan pilah itu sehingga timbul alur kemudian ke dalam alur koresan itu dibenamkan atau disejalkan kepingan tipis logam emas atau kuningan jadi teknik hias yang digunakan oleh orang Iran adalah teknik inlay yang oleh orang Jawa disebut sinarasa tetapi hiasan sinarasa itu sama sekali bukan pamor melainkan hanya merupakan hiasan tambahan atau susulan sedangkan pamor adalah hiasan yang terjadi karena adanya lapisan-lapisan dari dua atau lebih jenis logam yang berbeda nuansa warna dan penampilannya yaitu besi baja serta bahan pamor besinya berwarna kehitaman bajanya agak kababuan sedangkan pamornya cemerlang kepekaan padahal semua senjata buatan Iran praktis hanya terbuat dari satu macam logam yakni baja melulu memang teknik pembuatan pamor pada pilak kris agak serupa dengan teknik pembuatan baja damaskus pedang damaskus atau baja damaskus juga terbuat dari paduan dua logam yang mempunyai nuansa beda pedang itu pun menampilkan gambaran semacam pamor pada permukaan bilahnya tetapi meskipun teknik pembuatannya hampir sama niat dan tujuan pembuatan kedua benda itu jauh berbeda pedang damaskus dibuat dengan tujuan utama membunuh lawan senantiasa diasa tajam sedangkan keris dibuat untuk benda pusaka untuk mendapat kepercayaan diri atau sifat kendel bahasa jawanya diharapkan manfaat gaibnya serta tidak pernah diasa setelah keris itu jadi keris berdapur tilam sari dengan hiasan kinatah emas di Indonesia keris yang baik pada umumnya selain berpamor juga diberi tambahan hiasan dari emas perak dan juga permata hiasan ini dibuat untuk memuliakan keris itu atau sebagai penghargaan si pemilik terhadap kerisnya pemberian emas dapat juga sebagai nugrat dari raja atas penghargaan terhadap jasa si pemilik keris itu hiasan yang dinilai paling tinggi derajatnya adalah bila mana sebuah keris diberi kinatah atau tinatah permukaan bila keris dipahat dan diukir dengan motif tertentu sehingga membentuk gempertimpul atau relief dan kemudian dilapisi dengan emas terkadang diselah-selah motif hiasan berlapis emas itu masih ditambah lagi dengan intan atau berlian jika hiasan kinatah itu menutup sepertiga bagian pajang pilah atau lebih disebut kinatah kamorangan jenis motif kinatah juga banyak ragamnya yang paling terkenal adalah pada pilah keris adalah kinatah lunglungan dan pada ganja kinatah gajah singa hiasan sinarasa emas seperti yang dilakukan orang persia kuno tergolong lebih sederhana dibandingkan dengan kinatah teknik sinarasa selain digunakan untuk menghias permukaan pilah juga sering digunakan untuk membuat motif raja yaitu gambaran yang dianggap memiliki pengaruh gaib misalnya raja kalaka cakra raja bintang soleman dan lain-lain ditinjau dari cara niat pembuatannya keris dapat dibagi atas dua kolongan besar yaitu yang disebut keris agaman yang hanya mementingkan keindahan lairia eksoterik keris itu golongan dua adalah keris tayuhan yang lebih mementingkan tuah atau kekuatan keipnya esoteri atau esotori ditinjau dari bentuk dan kelengkapan bagian-bagiannya keris terbagi atas 240 dapur keris dari jumlah yang ratusan itu secara umum dapat dibagi atas dua kolongan besar yaitu keris yang lurus dan yang berkelok-kelok bilahnya yang berkelok-kelok bilahnya itu disebut keris luk jumlah kelokan atau luknya mulai dari tiga sampai dengan tiga belas keris yang luknya lebih dari tiga belas dianggap sebagai keris yang tidak normal tetapi bukan berarti tidak baik dan disebut keris kalawija sedangkan motif hiasan pamor pada bilahnya lebih dari 150 ragam pamor keris yang dibuat dalam lingkungan keraton oleh para empu keraton umumnya diberi kelar kiai kanjeng kiai dan kanjeng kiai ageng selain kelar keris juga diberi nama kelar dan nama keris itu tercatat disimpan dalam arsip keraton sedangkan keris milik keraton biasanya disimpan dalam ruangan khusus yang disebut gedong pusaka keris-keris yang terkenal tidak disebut-sebut dalam legenda atau cerita rakyat yang paling terkenal adalah keris empu gantring pada zaman kerajaan singosari keris itu konon dibuat oleh empu gantring atas pesanan ken arok untuk membunuh tunggul amatung penguasa tumapel keris terkenal lainnya adalah kanjeng kei ageng sengkelat pusaka kerator majapahit yang konon pernah dicuri adipati pelambangan ada lagi keris kei setan koper yang dipakai oleh area penasang sewaktu berperang melawan danang sutawijoyo pada awal berdirinya kerajaan pajang sedangkan di pantai timur sumatra dan semenanjung malaya yang terkenal adalah keris siji ginje cara memakai cara mengenakan keris sewaktu seseorang memakai pakaian adat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya selain itu dalam satu daerah kadang-kadang cara pemakan itu juga berbeda antara lapisan masyarakat yang satu dengan lainnya tergantung pada tingkat sosialnya dan itu pun harus disesuaikan pada situasi apa keris itu akan dikenakan mengenai tata cara mengenakan keris ini pada setiap daerah setiap suku bangsa memang ada aturannya ada etikanya di pulau jawa misalnya cara mengenakan keris pada suatu pesta tidak tidak sama dengan kalau keris itu dikenakan untuk menghadiri suatu acara kematian dan penguburan di pulau jawa pada umumnya keris dikenakan orang dengan cara menyelipkan diantara stagen sejenis ikat pinggang di pinggang bagian belakang yang paling umum keris itu diselipkan miring ke arah tangan kanan namun pada situasi yang lain lain pula posisi keris itu umpamanya pada situasi perang kalau yang mengenakan keris itu seorang ulama keris akan diselipkan di bagian dada miring ke arah tangan kanan misalnya seperti yang digenakan oleh pangeran di penegoro pada gambar-gambar yang dapat kita lihat di buku sejarah di pulau bali keris digenakan dengan cara menyelipkan pada lipatan kain di punggung dengan posisi tegak atau miring ke kanan tapi pada situasi khusus cara pemakainya juga lain lagi di daerah Minangkapu Bangkinang Bengkulu Palembang Rio Malaysia Brunei Jerusalem Pontianak Sambas Kutai Tenggarong Banjar Bukis Goa Makasar Lawu dan lain-lain Keris 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 biasanya dikenakan dengan cara menyelipkannya pada lipatan kain sarung di bagian dada atau perut si pemakai dengan kedudukan seorang ke arah tahan kanan Pada sebagian suku bangsa di Indonesia mengenakan pakaian adat tanpa keris adalah sesuatu yang aneh janggal tidak masuk akal barangkali seperti melihat orang Eropa mengenakan jas dan dasi tetapi tanpa sepatu Perjodohan sebagai benda antik yang banyak penggemarnya nilai sebilah keris selain ditentukan oleh keindahannya mutu dan jenis bahan bakunya juga oleh umurnya Pada umumnya makin tua keris itu senjata pusak itu akan makin dihargai namun penelian mutu terhadap sebuah keris bukan hanya berdasar umur juga gotohan serta beberapa faktor lainnya Para penggemar keris pada umumnya mempunyai pedoman umum dalam menilai sebuah keris pedoman itu adalah tangguh sepuh dan wotoh yang dimaksudkan adalah perkiraan asal pembuatan keris itu tangguh relatif sudah tua sepuh dan belum ada cacat keripis aus atau lepas salah satu bagiannya wotoh selain itu ada pula penggemar keris yang menambah tiga kriteria diatas dengan memperhatikan bahan besinya bahan pamornya keindahan bentuknya serta kebenaran pakem pembuatannya dan wibawa atau pengaruh yang terpancar dari pula keris itu sendiri di beberapa kota di pulau jawa ada perimpunan penggemar dan pecinta tosan aji terutama keris di surakarta namanya pahoroso tosan aji setelah itu pahoroso panitikadga di yogyakarta dan jakarta ada pametri wiji singkatan dari pahaman pametri wesi aji kemudian pada tahun 1990 di jakarta ada lagi damartaji singkatan dari persaudaraan penggemar tosan aji secara bergala para pencinta tosan aji dan keris itu mengadakan serasehan dan diskusi untuk membahas budaya keris dari berbagai segi jual-beli dalam istilah perkerisan biasanya diistilahkan dengan perjodohan sedangkan harganya pada umumnya disebut maskawin bila manas dibila keris diberikan kepada seorang tanpa maskawin si penerima keris itu harus memberikan petukan atau jemputan kepada si pemberi di Malaysia dan Brunei Darussalam tradisi demikian disebut mahar atau impal sedangkan di Rio dan Kalimantan Barat juga menggunakan istilah jemputan istilah perjodohan dalam dunia perkerisan timbul karena anggapan sebagian besar pecinta keris bahwa tidak sembarang keris dapat cocok dengan seseorang keris yang dianggap sesuai dan cocok bagi si A mungkin tidak cocok dipakai oleh si B keris yang cocok dan sesuai tua atau isoterinya disebut jodoh sedangkan istilah maskawin timbul karena anggapan bahwa istilah jual-beli terlalu rendah dan kasar bila digunakan untuk menyebut adanya transaksi pada sebilah keris jadi jika seseorang akan menanyakan berapa harga sebilah keris maka ia harus berkata boleh saya tahu berapa maskawin bahkan dulu bila mana seseorang menginginkan keris milik orang lain ia bukan menyatakan hasrat ingin membeli melainkan mengatakan ingin melamar keris itu jika diperkenankan saya ingin melamar keris bapak yang bertapur jalak tangguh tumpang berpamor waswutah itu itu semua dilakukan oleh orang yang hidup di masa dulu yakni nenek moyang kita sebagai suatu etika pengakuan dan penghargaan masyarakat atas tingginya kedudukan di mata masyarakat itu sendiri persinggungan religi dalam kepercayaan masyarakat jawa terdapat lima hal yang menjadi pegangan yaitu turangga atau kuda wanita atau perempuan curiga atau senjata wisma atau rumah dan kukila burung berkutut kesemua hal tersebut mewakili prinsip hidup yang menjadi pegangan dalam budaya jawa keris dalam konsep curiga dipandang mempunyai suatu daya mistis yang lebih besar daripada jenis senjata yang lain sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda pula keris dan senjata keramat lainnya atau sebagai pusaka harus dipersihkan atau jemasan tiap perode tertentu dengan upacara-upacara yang khusus pula senjata keramat tersebut dianggap mempunyai suatu daya magis mempunyai rong yang dapat mempengaruhi kehidupan sang pemilik dan bahkan lingkungan sosial di lingkup kekuatan benda keramat tersebut hampir setiap keris sebagai senjata keramat mempunyai kesejarahannya masing-masing legenda Sikinje dua buah keris yang dijadikan sebagai pengikat perjanjian hubungan antara Mataram dan Kasultanan Jambi di masa itu Kasultanan Jambi harus memberi obatik kepada Mataram keris Sikinje harus terbuat dari pesi yang bersumber dari sembilan benda dan tempat yang berbeda yang namanya harus diawali huruf P besi bahan keris harus didapatkan dari hasil curian dan pada saat pembuatannya hanya boleh ditempa setiap Jumat pertama G.A.C.H.U dalam tulisannya tentang legenda keris mencatat tentang G.Jondong salah satu pusaka kerajaan majapahit yang setiap malam keluar sendiri dari serungnya untuk meminum darah manusia sampai pada akhirnya perbuatan keris tersebut diketahui oleh tiga keris pusaka lainnya atas tita raja para empu kemudian dikembalikan kasalnya setelah itu keris tersebut menyatu dengan lintang kemukus atau bintang berekor dalam kepercayaan Jawa munculnya lintang kemukus adalah tandakan terjadi pengebluk atau bencana lalu tentang keris empuk gandring yang ditulis oleh J. Brandes yang merupakan cikal pakal hegemonik keris sebagai suatu legitimasi atau sebuah kekuasaan keris yang digunakan Ken Arok pendiri Singosari untuk membunuh Akuwo Tunggul Ametung dari Tumapel dan merebut istrinya Ken Dedes di awal kejadian Ken Arok saat melihat pancaran sinar dari Yoni Ken Dedes sebagai pertanda bahwa Ken Dedes bakal menurunkan raja-raja di Jawa dari sini terlihat bahwa keris berperan penting dalam pembentukan falsafah dan kepercayaan Jawa yang pada era Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara sebagai falsafah ini kemudian menyebar pula di berbagai wilayah Nusantara lainnya sepeninggal empu pada perkembangannya seni membuat keris yang berkurang sebab para empu kebanyakan tidak mewariskan ilmunya di Yogyakarta dan Solo sebenarnya masih terdapat beberapa empu yang ahli dalam membuat keris tapi mereka hanya membuat keris hanya ketika raja atau bangsawan yang memesanya di Madura empu atau empu juga telah punah empu terakhir di sana adalah empu pertama dari sumenep yang meninggal sekitar 50 tahun yang lalu dihitung dari tahun 1933 para bupati sebelum masa itu banyak yang mempunyai pandai besi maupun empu yang dikhususkan untuk membuat keris yang akan dipersembahkan pada raja tapi akhirnya mereka beralih profesi menjadi pembuat perkakas di bidang pertanian sebab dibutuhkan banyak orang dan pembuatannya pun cenderung lebih praktis di Magetan Jawa Timur terdapat empu terakhir yang terkenal yakni empu kiaiguna dengan ciri khas mempunyai banyak garis dalam pamurnya di Madiyun masih terdapat empu yang dapat memperbaiki pamur tepatnya dari Desa Batu wilayah Caruban tapi sebagaimana di Yogyakarta dan Solo ia bergantung pesanan demikian juga yang terjadi di Jawa Tengah kantong-kantong pembuat keris seperti Tegal Pemalang dan Banyumas perlahan memunah begitu pun di luar Jawa berbagai kemunduran merupakan hal yang mengejala antara lain di daerah Tulang Bawang kala itu berada di Residen Lampung di Jambi segala ini melanda di Dusun Merlung bagian wilayah Tungkal yang terkenal dengan seni tempahnya sementara di Palembang dimana pada masa itu paling tidak masih terdapat dua orang ahli dalam tempat pamur yakni Akim dari kampung 21 dan Anang dari kampung 18 Selir yang pada akhirnya juga mengalami kemunduran juga di daerah Malaka atau Aceh maupun Celebes atau Sulawesi setidaknya pada era awal abad ke-19 sampai masa tahun 30-an inilah kemungkinan terjadi transisi dan transformasi keris yang cukup mendasar revolusi industri di Eropa dan Amerika yang memunculkan era kapitalis membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam pengubahan paradigma kehidupan masyarakat Hindia Timur yang kala itu berada di bawah pemerintahan Belanda perubahan iklim dari tradisional ke modern otomatis mempengaruhi paradigma masyarakat tak terkecuali para pandepesti maupun para ampu yang kemudian lebih berorientasi ekonomi cukup sekian pembahasan kali ini dan nantikan pembahasan berikutnya tetap di channel kita mawas diri selamat Terima kasih telah menonton